Selamat pagi, bertemu lagi di narasi pagi bersamaku Alia Cantika dengan rangkuman informasi terkini. Sebelum menutup akhir pekanmu, kita simak dulu yuk. Ada kabar dari Benny Cokro yang difonis nihil atas kasus pengelolaan dana Asabri. Lalu ada rencana kenaikan tarif tol, hingga banjir dan badai yang landa California, Amerika Serikat. Ada juga nih CEO Tesla Elon Musk yang klarifikasi soal pembuatan pabrik Tesla di Indonesia. Langsung aja, ini dia selengkapnya untukmu pagi ini. Benny Cokro Saputro difonis nihil dalam kasus pengelolaan dana asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri 12 Januari 2023 kemarin. Fonis nihil ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR Jakarta. Meski Benny dinyatakan bersalah dan merugikan negara sebesar Rp22,8 triliun. Ada pun Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto menyampaikan alasan dijatuhkannya Fonis nihil ialah karena Benny dianggap sudah mendapat hukuman maksimal dalam perkara lain. Yakni Fonis seumur hidup dalam kasus korupsi jiwa seraya. Meski difonis nihil atas dakwaan primer tindak pidana korupsi dan pencucian uang Asabri, Direktur PT Hansen International TBK ini tetap dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar ganti rugi kepada negara, yakni senilai Rp5,7 triliun. Uang ganti rugi ini pun dibayar dengan memperhitungkan barang bukti yang sudah disita dari Benny, berupa 1.069 bidang tanah atau bangunan. Nantinya barang-barang bukti itu bakal dilelang dan jika hasil lelang melebihi jumlah yang diminta, kelebihan itu bakal dikembalikan ke Benny. Tapi kalau duit hasil lelangnya kurang, maka harta benda milik Benny bakal disita sama jaksa. Atas putusan ini, pengacara Benny Cokro Aditya Warman Santoso bilang iya dan kliennya masih belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Majelis Hakim sendiri memberikan waktu 7 hari kepada Benny dan jaksa penuntut umum untuk menyikapi putusan dengan menerimanya atau mengajukan banding. Nah, FYI ini, Benny sendiri sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Namun, tuntutan ini ditolak hakim karena jaksa dinilai tak bisa membuktikan sejumlah kondisi dan hakim menilai tindak pidana yang dilakukan Benny dilakukan saat negara dalam situasi aman. Kasus korupsi Asabri yang menjerat Benny bermula dari Kongkalikong penempatan investasi yang dilakukan manajemen lama perusahaan dengan sejumlah pihak di luar Asabri. Benny kedapatan melakukan investasi saham, reksadana, dan medium term note atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya yang beresiko tinggi. Selain Benny, ada terdakwa lain yang sudah difonis, yaitu Direktur Utama PT Rimo International Lestari yang dihukum 12 tahun penjara. Sementara itu, mantan komisaris PT Sekawan Inti Pratama, Renier Abdul Rahman Latif, baru saja dituntut 8 tahun penjara. Benny Cokro Saputro sebelumnya sudah difonis penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Majelis hakim menyatakan mantan Direktur ini terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang hingga merugikan keuangan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Dari hukuman mati, eh sekarang cuma difonis nihil, gara-gara dianggap sudah mendapatkan hukuman maksimal di kasus lain. Tapi ya, kita hormati keputusan hakim ya. Yang jelas gak ada tempat buat para koruptor di negeri ini. Tahun baru, harga baru. Siap-siap ya, tarif beberapa ruas tol ini bentar lagi mau naik nih. Kenaikan tarif tol ini direncanakan akan berlaku di 15 ruas tol. Penyesuaian dilakukan berdasarkan jadwal rutin yang dilakukan setiap 2 tahun sekali sesuai aturan yang berlaku. Pertimbangan ini dilakukan berdasarkan laju inflasi. Kenaikan tarif akan berlaku pada Januari 2023. Setidaknya ada 15 ruas jalan tol yang akan disesuaikan tarifnya. Di antaranya tol Jakarta Outer Ring Road atau Jor, tol Cipularang hingga tol Surabaya Gempo. Tarif tol yang diberlakukan dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Selain itu, terdapat beberapa ruas tol yang sudah mulai naik tarif sejak 3 Januari 2023, yakni tol Tangerang Merak dan tol Pandaan Malang. Penyesuaian tarif Tangerang Merak itu mengacu pada keputusan Menteri PUPR nomor 1751 garis miring KPTS, garis miring M, garis miring 2022 tentang penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol Tangerang Merak yang dikeluarkan pada 12 Desember 2022 lalu. Di tanggal yang sama, ruas tol baru Bengkulu, Taba, yang sebelumnya masih gratis, juga mulai menerapkan tarif. Tapi, rencana kenaikan tarif tol ini dikritik oleh koordinator Indonesia Toll Road Watch, Deddy Herlambang. Soalnya, kenaikan tarif ini nggak sejalan dengan kenaikan standar pelayanan minimal yang jadi aspek pertimbangan kenaikan tarif tol. Ya, begini, itu yang kita banyak setiap keputusan memang kita sesalkan juga ya. Jadi, terlalu mudah untuk meraihkan tarif tol yang memang dilegitimasi oleh BP15 tahun 2005 ya. Jadi, itu memang sangat terpihak pada investor. Jadi, setiap dua tahun harus selalu naik. Makanya banyak investor, jalan tol-terlalu tertarik di Indonesia karena bebas setiap tahun masih naik dengan alasan informasi. Tapi, mengenai SPF juga belum tentu. Kita selalu naik, Pak. Jadi, memang lebih bagus. Memang seberubah ada revisi atau penyesuaian tarif. Itu memang harus ada audit. Audit jalan. Audit jalan. Jalan tol yang audit jalan tol. Apakah nanti ada penilaian, penilaiannya tidak hanya masalah jalan yang bagus, lalu manajemen operatornya bagaimana, itu juga harus dinilai. Gimana nih pendapatmu soal rencana ini? Tapi, sebelum kebijakannya disahkan, penting juga buat operator ningkatin pelayanan jalan tol ya. Banjir dan badai yang melanda California, Amerika Serikat, tewaskan setidaknya 18 orang sejak awal tahun ini. Dalam 17 hari terakhir, sejumlah daerah di California diguyur hujan dalam jumlah yang fantastis. Serangkaian badai mengakibatkan sungai meluap, jalanan banjir, hingga bangunan rusak. Masyarakat pun terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pada Senin 9 Januari 2023, para pejabat memerintahkan evakuasi kepada sekitar 25 ribu orang di berbagai daerah, termasuk kawasan Elite Montecito di dekat Santa Barbara. Selain merenggut korban jiwa, bencana ini juga membuat aliran listrik ke 180 ribu rumah dan perkantoran terputus. Pada selasa 10 Januari 2023, sejumlah tempat bisnis di California terpaksa beroperasi tanpa listrik. Gubernur California, Gavin Newsom, menyatakan banjir dan badai ini merenggut korban lebih banyak dari kebakaran selama 2 tahun kebelakang. Sedangkan layanan cuaca nasional Amerika Serikat, National Weather Service, menganggap badai ini sebagai penyiksaan tiada henti terhadap sungai. Wakil Gubernur California, Eleni Kona Lakis, bilang curah hujan belakangan ini setara dengan jumlah hujan yang biasanya terjadi dalam setahun. Badai diperkirakan masih akan menerjang sejumlah kawasan utara California dengan curah hujan mencapai 18 cm. Hujan dengan intensitas lebih besar akan kembali mengguyur California Tengah pada hari Jumat dan menyebar ke selatan di sebagian besar negara bagian pada Sabtu mendatang. Stay safe ya untuk masyarakat di sana. Semoga cuaca lekas bersahabat dan badai segera berlalu. Kabar terakhir datang dari Elon Musk nih. CEO Tesla ini akhirnya angkat suara terkait isu pembangunan pabrik Tesla di Indonesia. Lewat akun Twitternya, Kamis 12 Januari 2023, Elon Musk merespon pemberitaan yang menyebut kalau Tesla hendak membangun pabriknya di Indonesia. Dalam unggahannya, Musk membalas sebuah cuitan yang membahas soal rencana ini. Ia pun bilang kalau media yang menulis pemberitaan semacam ini mesti berhati-hati dalam memberitakan sesuatu, apalagi kalau yang bersumber dari sumber anonim. Sebelumnya, dalam sebuah laporan yang dipublish oleh Bloomberg, mereka menyebut kalau Tesla sudah punya kesepakatan awal untuk membangun pabrik di Indonesia. Disebutkan pula jika fasilitas produksi itu bakal berkapasitas 1 juta unit mobil listrik per tahun. Namun, tak disebutkan sumber dari laporan tersebut. Nah, jika pabrik ini betul-betul dibangun di Indonesia, ia akan menjadi pabrik Tesla ketiga yang berada di luar pasar asalnya, Amerika Serikat, selain yang ada di Shanghai dan Berlin. Soal kabar ini, gak cuma Elon Musk yang buka suara. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, ikut bersuara. Ia bilang, sampai saat ini dirinya gak pernah mendengar ada kesepakatan soal rencana pembangunan pabrik. Wacana soal pembangunan pabrik Tesla di Indonesia sendiri sebetulnya sudah bergemas sejak 2022 lalu. Persisnya saat Jokowi bertemu mas pada pertengahan Mei di markas SpaceX di Texas, Amerika Serikat. Ditambah lagi, pada Agustus 2022, Jokowi juga sempat menyampaikan keinginannya agar Tesla membangun pabrik mobil listrik di dalam negeri dan gak cuma pabrik baterai aja. Tuh, kabarnya ternyata masih belum fix ya. Jadi kita tunggu aja deh sampai ada pengumuman resmi soal pendirian pabrik Tesla di Indonesia. Yang jelas, rencana ini harus dipertimbangkan dengan matang, supaya nantinya gak cuma menguntungkan sejumlah pihak aja. Itu dia rangkuman informasi untuk menutup akhir pekanmu. Narasi Pagi akan hadir kembali pekan depan pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Happy-happy ya weekendnya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax